Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa lagi di channel Samudera Itawa dan sebelum kami memberikan informasinya kami ingatkan bagi sahabat Samudera Itawa semuanya mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang cerdas menjadi peternak yang pintar dan mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang sukses tentunya berjaya jadi mari kita bersama-sama belajar jadi saya pun belajar Anda pun juga belajar jadi mari kita bersama-sama untuk belajar semoga ke depan dunia peternakan semakin terus berkembang tentunya semua peternak kambing PE semua peternakan khususnya bisa berjaya seperti itu jadi jangan sampai kita beternak itu tanpa belajar jadi jangan sampai kita beternak itu tanpa belajar dan tanpa ilmu karena itu sangat berbahaya lagi untuk khususnya sahabat Samudera Itawa semuanya yang masih pemula yang baru terjun dalam dunia peternakan harus diingat benar-benar melangkahlah mulai dari awal melangkahlah mulai dari setat awal buatlah fondasi yang kuat dulu jadi kita benahi fondasi kita kita gali pengalaman kita kita gali istilahnya kemampuan kita 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 istilahnya kita keluarkan semaksimal mungkin agar kita bisa memahami kita bisa mengetahui kita bisa apa tidak kita mampu apa tidak itu yang paling terpenting jadi setiap hal apapun dalam pekerjaan kalau kita memang tidak mampu jangan dipaksa untuk terjun tapi kalau Anda memang sudah mampu silahkan Anda bisa atau boleh terjun seperti itu jadi memang contoh kecil saja bila ada dari sahabat sahabat saya tahu semuanya pertama belum mampu untuk pemasaran khususnya di breeding kontes ataupun kelas seni jadi untuk kategori kelas kontes kelas seni kelas breeding kontes itu harganya memang lumayan mahal artinya harga di atas standar jadi nanti kalau kita memang tidak mampu tidak bisa istilahnya membuat terobosan contoh kita tidak bisa merawat dengan bagus kita tidak pandai tidak ahli dalam pemasaran kita tidak punya jaringan kita tidak punya jangkauan aku yakin Anda semuanya nanti pasti kesulitan dan bisa berhenti di tengah jalan seperti itu jadi sebelum kita melangkah ke fase yang sulit kita harus mengerjakan fase yang lebih mudah saja dulu contoh umpama istilahnya kita terjun ambillah yang paling aman zona paling aman seperti istilahnya kelas ekonomis mungkin harga 2 juta 3 juta mungkin maksimal 5 juta jadi kenapa selama ini mungkin kami sangat sering sekali jadi sangat sering sekali untuk menggencarkan kelas ekonomis bagi sahabat kita semuanya yang masih pemula yang baru terjun baru terjun dalam zona pertanakan karena untuk zona ternyata teman-teman semuanya untuk zona aman itu yang paling aman memang batas maksimalnya 5 juta artinya 5-6 juta ke bawah itu mungkin zona paling aman misal kita ambil kambing 3 juta kita kawinkan sama jantan kita istilahnya keluar 1 ekor ataupun bahkan 2 ekor itu nanti kalau dijual umur 3 bulan 4 bulan nyapai insya Allah sudah tidak terlalu berat beban kita sudah terlalu berat alias sudah ringan karena untuk modal mungkin sudah hampir penuh total kembali seperti itu rinciannya dan untuk istilahnya tingkatan fase itu sangat aman jadi tidak terkendala dengan artinya Anda walaupun Anda semuanya tidak memahami pemasaran walaupun Anda semuanya tidak bisa menjual kambing dengan laku mahal tidak masalah artinya yang terpenting Anda bisa merawat kambing dengan bagus anaknya bisa gemuk-gemuk bisa sehat itu sudah lebih dari cukup untuk kategori kelas pemula memang untuk kategori kelas pemula sebenarnya untuk pelajaran sangat simpel asalkan Anda semuanya tidak melangkah ke pelajaran yang di atasnya level di atasnya jadi pelajarilah level yang paling awal dulu tingkatan paling awal dipelajari dulu contoh kita harus bisa merawat kambing yang bagus jadi untuk kita beternak tidak perlu membeli kambing dengan harga mahal contohnya harga 3 juta 4 juta 5 juta itu termasuk kategori ekonomis kalau untuk kambing PE soalnya apa untuk diranah di pasar sendiri hari ini kambing jawaran kambing beligon itu harganya sudah sangat fantastis harga 3 juta juga kelas masih kambing jawaran harga 2 juta setengah 2 juta sampai 3 juta itu kambing beligon kambing jawaran biasa kalau di pasar-pasaran hari ini memang untuk hari ini memang sangat drastis untuk peningkatan untuk harga kambing-kambing di pasaran contohnya kambing biasa kambing jawaran kambing beligon dan bedanya lagi kalau kita membeli kambing beligon atau jawaran sama kambing PE dengan harga mungkin taruhlah selisih 1 juta kalau kita membeli kambing jawaran 2 juta kita carikan kambing PE harga 3 juta selisih 1 juta pilih mana jadi pilih mana terus cara pengerjaannya enak yang mana nanti hasil akhirnya enak mana nanti bisa di istilahnya bisa diteliti bisa dirinci satu persatu bisa nanti tetap tidak temu artinya tetap temu hasilnya nanti seperti apa temu jadi kita harus pandai untuk merinci sebuah persoalan itu harus pandai jadi contoh kalau kita membeli kambing jawaran du otomatis untuk hasilnya harga jualnya nanti tetap finishingnya tetap ke pedaging seperti itu tapi kalau untuk kambing PE walaupun dengan harga 3 juta 4 juta tapi kalau kita pandai menyilangkan dengan bejangan bagus alhasil anaknya bisa keluar bagus otomatis harga jualnya nanti sudah ngikut ke pasaran luwesan artinya tidak finishingnya tidak di daging tidak di pasaran daging jadi kalau untuk kambing PE teman-teman semuanya itu bukan serta-meta kita memuncai kambing besar dan kecil tapi kualitas kambing yang paling diutamakan yaitu bagus apa tidak untuk kriteria layak apa tidak memang untuk kriteria kambing parameter kambing itu sedikit-sedikit selisihnya apalagi dalam ruangan contoh harga 3-4 juta selisih 1 juta itu untuk perbedaan sangat sedikit sekali jadi memang kalau untuk kelas pemula aku yakin sangat bingung untuk membedakan seperti apa itu sangat sulit sekali untuk dibedakan tapi kalau anda semuanya nanti sudah terjun langsung ke lapangan langsung istilahnya taruhlah anda semuanya langsung ke lapangan langsung bertanya ke yang lebih paham nanti pasti tahu letaknya dimana perbedaannya dimana pasti tahu tapi kalau anda cuma istilahnya menganalisa sendiri aku yakin anda semuanya tidak paham letaknya dimana perbedaannya dimana itu pasti sangat sulit sekali untuk dibedakan seperti itu jadi oleh karena itu untuk kita semuanya yang masih pemula kalau memang ingin zona aman kita pasti susah untuk menganalisa spek-speknya seperti apa jadi alangkah baiknya kalau kita masih belum mampu untuk menganalisa mendingan kita membeli kambing dengan stok yang paling aman batasan yang paling aman yaitu harga mungkin di bawah 5 juta taruh lah kalau harga 5 juta ke bawah itu beranak satu kali keluar dua ekor itu insya Allah sudah aman setidaknya modal anda sudah balik walaupun kurang belum balik penuh tapi sudah kurang sedikit sudah balik seperti itu itu yang paling yang paling harus kita ketekankan ke cara sistem kerja kita semuanya jadi harus dibenahi cara kerja sistem kerja kita menurut sesuai kemampuan kita masing-masing kalau anda memang belum mampu terjunlah ke tempat yang mungkin yang anda mampu contohnya anda mampunya merawat kambing mungkin anda cukup membeli kambing dengan harga standar biasa dirawat yang bagus nanti lama-lama ada fase kedua yaitu kita sudah pandai merawat cempe merawat kambing baru lahir sudah paham kita merawat kambing kita sudah paham mengenai cara birahi cara perkawinan sudah paham nanti baru melangkah ke fase selanjutnya yaitu menganalisa spek kambing kualitas kambing kualitas kambingnya seperti apa nanti kalau kualitas kambing seperti ini harga jualnya sampai seberapa itu yang paling menentukan nanti finishingnya jadi kalau kita semuanya sudah pandai finishing terakhir adalah kita harus bisa menganalisa kualitas kambing karena untuk kualitas kambing itu nanti di dalam kambing PE kualitas kambing sangat penting itu menentukan teman-teman semuanya jadi kita bisa salah langkah itu kadang-kadang di bagian finishing itu juga sangat rawan jadi semuanya memang ada ada istilahnya persoalan yang sangat rumit yang mungkin kita semua tidak mampu untuk mengatasinya tapi kalau kita mulai dari awal aku yakin anda pasti bisa karena untuk tahapan fase awal itu soalnya sangat mudah-mudah tapi kalau anda semuanya masih awal masih baru terjun tapi yang anda kerjakan sudah fase yang paling sulit contohnya kita mengambil kambing kelas beding kontes luwesan harga mahal aku yakin anda semuanya pasti bingung kesulitan karena apa anda belum punya fondasi kerja anda punya belum punya fondasi istilahnya pengalaman kerja pengalaman menganalisa kambing jadi itu harus anda ingat semuanya jadi tidak gampang untuk menganalisa kambing bagus beding kontes itu tidak gampang tidak mudah kalau kita masih belum pengalaman belum mampu memang aku yakin anda semuanya pasti bisa salah jadi alangkah baiknya kalau memang belum mampu dipelajari dulu dari molevasi yang awal yang paling ringan yang paling murah yang paling mudah bila mana nanti ada apa-apa itu zona aman tidak terlalu berbahaya alias mungkin untuk mengalami kewagian itu sangat minim seperti itu itu yang mungkin sering kali sering kali saya tekankan ke sahabat samudera atau semuanya istilahnya saya tidak menginginkan ke depan anda semuanya mengalami kegagalan yang fatal jadi kalau bisa diusahakan anda semuanya ke depan satu tahun kemudian dua tahun kemudian menjadi peternak yang benar-benar sudah paham benar-benar sudah pintar dan artinya sudah menguasai mulai dari fase awal sampai finishing yaitu pemasaran sampai pemilihan kambing anda semuanya sudah paham itu yang kami inginkan ke depan seperti itu jadi mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang cerdas menjadi peternak yang pintar dan menjadi peternak yang sukses tentunya berjaya seperti itu insyaallah ke depan kalau kita semuanya semangat ada tekat ada niat semuanya tidak ada yang tidak mungkin etawa luar biasa jadi pokoknya yakin orang mengjari seperti itu jadi mungkin seperti itu sedikit informasi dari kami dan untuk session kedua video selanjutnya bisa ditunggu jadi di kandang kami ada 6 ekor darah-dara mulai dari harga istilahnya untuk harga kali ini hampir sama 6 juta kurang lebih jadi bisa ditonton video kedua nanti mungkin cukup sekian dulu informasi dari kami hari ini semoga bisa bermanfaat bila ada koronan penyakatan dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati